Sahabat dari mana yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan Sabda Tuhan yang dikutip dari Injil Lukas bab 21 ayat 1-4. Perikub ini menceritakan ketika Yesus berada di baik Allah. Ia melihat orang-orang kaya yang memasukkan sejumlah besar uang ke dalam kotak persembahan. Kemudian ia juga memperhatikan seorang janda miskin yang hanya memasukkan dua peser uang ke dalam kotak persembahan yang sama. Yesus menggunakan peristiwa ini kemudian untuk mengajarkan kepada kita semua, kepada yang percaya kepadanya, bahwa sebenarnya meskipun nilainya kecil, apa yang diberikan oleh si janda miskin ini justru nilainya di hadapan Tuhan sangat besar. Karena ia memberikan dari kelemahannya, karena ia memberikan seluruh hidupnya. Sebenarnya kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh si janda miskin ini bisa melambangkan bahwa apapun sebenarnya yang kita berikan kepada Allah itu tidak sepadan dengan luasnya, besarnya, betapa mahadah saja rahmat Allah itu. Bukan dibandingkan dibandingkan apa yang kita berikan kepadanya. Dan ini yang patut kita renungkan. Bukan besarnya nilai sesuatu yang kita berikan. Tetapi mungkin kita harus berpikir lebih dalam. Apakah kita memberikan dengan sukacita, memberikan dengan ketulusan, memberikan dengan keikhlasan, atau juga dengan totalitas. Karena apa? Karena sebagian apapun, seluas apapun, itu sebenarnya apa yang kita berikan kepada Allah itu sebenarnya tidak cukup. Maka, berikanlah mungkin apa yang kita miliki itu dengan tulus, itu saja. Dengan sukacita, itu saja. Kita berikan juga secara total seperti si janda miskin ini. Mungkin kecil, tetapi kalau kita berikan dengan ketulusan hati, dengan kebesaran jiwa, dengan keikhlasan, inilah diriku, inilah yang aku miliki, maka itu akan menjadi kemuliaan bagi Allah. Tentu ini tidak hanya masalah material ya, tentu saja juga dengan apa yang kita miliki, talenta yang kita miliki, perutusan yang kita miliki, pelayanan yang bisa kita berikan, ataupun juga kewajiban-kewajiban lain yang menjadi tugas-tugas kita, berikanlah itu secara ikhlas kepada Tuhan. Lakukanlah itu sebagai wujud persembahan kita kepada Tuhan. Maka, itu walaupun kecil, akan bermakna dihadapan Tuhan. Maka, para sahabat terima yang terkasih, semoga apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, entah itu materi kita, atau kehidupan kita, kita berikan secara tulus, secara murni, dan juga dengan totalitas. Semoga keluarga kudus memberkati kita. Sampai jumpa dalam program berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.